Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Yusuf Kurento di channel Nihona Anime Official Nah, hari ini kita bakalan bahas komentar yang sangat menarik ya Dari Tampe Mawah 3239 Yang bilang, ya komentarnya nih Aku udah 5 tahun guys, dipekukan Ya, akun Sopi Payletter-nya Jadi, jangan berharap bisa balik lagi dipakai Nah, terus pakai emoji ketawa ya Oke, wah serius banget ya, serius Oke, kita bakalan kupas tuntas ya Apakah masih ada harapan Buat akun Sopi Payletter yang udah lama dipekukan ya Ya, memang itu 5 tahun ya, masih aja seperti itu Nah, nanti kita akan bahas bareng-bareng ya Seperti apa dan bagaimana ya Nah, nanti ada kesimpulannya juga Nanti ada 5 poin yang akan saya sharing-sharing ya Oke, yang pertama Kenapa akun Sopi Payletter dipekukan? Sebelum masuk ke cara mengatasi Kita bahas dulu kenapa akun Sopi Payletter itu bisa dipekukan Dinoaktifkan ya Ini juga bisa terjadi dengan Sopi Pinjam juga ya Karena saya juga sempat mengalami masalah yang sama Nah, biasanya ini karena pelanggaran kebijakan atau pembayaran yang telat ya Terlambat ya, gagal bayar ya Nah, atau ada aktivitas mencurigakan ya Nah, kalau udah 5 tahun Bisa jadi masalahnya cukup serius ya Oke Kauan kedua, apakah masih bisa dipakai lagi? Nah, buat akun yang udah dipekukan selama 5 tahun Kemungkinan untuk balik lagi Memang kecil Tapi, gak ada mustahil kalau mau coba hubungi customer service Sopi Nah, jelaskan situasi kamu dan tanyakan apa masih ada Cara untuk mengaktifkan kembali akun kamu ya Jadi, memang peluangnya sedikit ya Kecil ya Kecil ya Memang bener ya Kecil ya Karena saya juga mengalami masalah yang sama Udah 1-2 tahun Masih aja diaktifkan ya Memang ini kayaknya kebijakannya ya guys ya Yang ribet banget ya Nah, gitu lah ya Kalau misal udah gagal bayar ya Ya, resikonya ini dia Ya, nanti kita coba Teman-teman bisa coba hubungi CS Sopi Siapa tahu ada kebijakan baru yang mempermudah kita Untuk mengaktifkan Sopi Better lagi Oke guys Alternatif solusi Buat Kalau akun kamu bener-bener gak bisa dipakai lagi Kamu bisa coba buat akun baru ya Nah, buat akun baru Dan Pastikan kali ini mengikuti semua aturan dan ketentuan Sopi Nah Bayar tagian tepat waktu Dan supaya gak kecil ada hal sama yang terulang lagi Nah, ini bisa jadi teman-teman membuat akun baru Terus verifikasi ulang ya Tapi kalau misal gagal ya Atau datanya duplikat Ini saran pribadi saya Tapi teman-teman boleh coba dan gak ya Ini saya belum coba Apakah ini work atau gak Jadi, akun yang tersuspend itu ya Yang Sopi Better-nya tersuspend Itu teman-teman bisa pengajuan untuk menghapus akunnya ya Akun Sopi tersebut Terus buat akun Sopi lagi Terus verifikasi data lagi Nah, ini kalau saya logika Ini bisa jadi lolos Diterima Sopi Better Sopi Binjam Sopi Pay ya Karena memang datanya di refresh lagi ya Nah, ini hanya Apa ya logika sih Saya gak tahu apakah bisa Tapi kalau dipikir ini Prosedurnya emang ada Tapi untuk bisa enggak Saya gak tahu ya Nah, saya belum coba Yang mungkin next akan saya coba Dan akan saya sharing-sharing di video Youtube saya juga ya Oke Yang kembali teman-teman bisa mencoba menghubungi customer service Langkah pertama yang bisa kamu coba untuk atas adalah Hubungi Sopi Mereka bisa bantu ya Cek status akun kamu Masih terus kasih solusi yang baik ya Siapa tahu masih ada harapan atau kesempatan buat mengaktifkan akun yang udah lama dibekukan ya Terus tips mencegah pembekuan akun ya Itu supaya gak kejadian akun dibekukan Gak teruang lagi Penting banget buat selalu bayar tagihan tepat waktu Jangan melebihi limit dan hindari aktivitas mencurigakan Jaga reputasi kredit kamu Biar terus menikmati fitur-fitur Sopi dengan nyaman Nah, itu dia teman-teman ya Pembahasan soal akun Sopi Payletter yang udah dibekukan selama 5 tahun ya Buat Tampe Mawah 3.239 Dan teman-teman lainnya Semoga informasi ini bermanfaat ya Jangan lupa untuk klik tombol like Subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian Mungkin dari teman-teman ada yang punya pertanyaan atau punya pengalaman Bisa sharing-sharing di kolom komentar ya Oke, mungkin untuk video kalian segini aja Terima kasih yang udah nonton Video ini dari awal sampai akhir Nah, video ada secara kata Saya Sopi Prento Terima kasih Bye-bye